Tidak hanya tampan dan memiliki skill beradu akting yang mumpuni, Randi Pangalila diketahui juga jago dalam urusan beradiri. Bahkan dirinya juga sempat mengikuti salah satu ajang pertarungan. Sempat vakum sementara, akhirnya pria 29 tahun itu dikabarkan kembali terjun ke arena pertarungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Instagram pribadinya. Beberapa hari terakhir, suami dari Chelsea Frank itu terlihat mengunggah beberapa foto ketika dirinya tengah berada dalam ajang pertarungan tersebut. Seolah menjadi magnet yang memiliki daya tarik begitu kuat, membuat apa saja yang dilakukan Mulan Jamila selalu berhasil menjadi sorotan publik. Setelah dirinya memilih untuk menjadi salah satu artis yang ikut mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, kini penampilannya saat melenggang di atas panggung dalam ajang pagelaran busana terkenal di Jakarta beberapa saat lalu, rupanya tak lepas dari sorotan publik. Mulan yang saat itu mengenakan sebuah gamis merah panjang dengan hiasan di bagian atas hijabnya, terlihat berlenggak-lenggak di atas panggung sebagai model bersama dengan beberapa artis lainnya. Penampilan Mulan saat menjadi model menimbulkan banyak komentar dari netizen. Beberapa netizen terlihat memuji penampilannya. Namun ada juga beberapa netizen yang tetap mencibir aksi dari Mulan Jamila kalah di atas panggung. Keren banget Kakak Mulan Jamila, anggota DPR jalan di atas catwalk Jakarta Fashion Week. Luar biasa penampilannya ya. Kita juga berharap penampilannya bukan hanya sangat luar biasa di atas catwalk, tapi juga sebagai wakil rakyat di gedung DPR. Amin, pastinya kita doakan ya. Dan selalu juga buat Renny Pangalga, semoga ya di pertandingannya dia menang ya, dan membawa prestasi yang luar biasa untuk Indonesia juga. Kamu sebagai atlet bela diri juga merasa terwakili ya? Iya, iya benar. Atlet bela diri apa nih ya? Kamu kan silat-silat lidah. Itu Meldi. Oke baik, kita tinggalkan Lu Mirza Inser. Dan kali ini kita juga punya informasi dari selebriti lainnya, yang kemarin sempat menjadi model di Jakarta Fashion Week. Wow, sama dong sama Mbak Mulan Jamila ya? Iya, bukan Meldi tapi kali ini ya. Iya, tapi sekarang dia berpenampilan lebih tertutup, lebih anggun, lebih aduh pokoknya lebih wanita-wanita yang soleha gitu ya. Kita akan melihat cerita dari seorang Dewi Persik, yang kabarnya sekarang lebih nyaman dengan busannya tertutup. Sesat pagi tetap bersama kami hanya di Inser Pagi.